selamat datang di kalau saya gadget kembali lagi bersama aku Cilan disini dan ya ini di depanku udah ada GF63 tin kayaknya udah ada yang sounding ya di komen pingin reviewnya karena mereka ini pakai 4050 RTX nya disini ada yang i5 dan yang disini ada i7 kita akan lihat perbandingannya tapi kita tonton viralnya terlebih dahulu biarsat-sat ya Westi karena akan sangat banyak yang kita bahas secara fisik mulai dari bentuk luar keyboard touchpad display sampai komponen dalamnya itu nothing special semuanya itu sama persis seperti seri GF di tahun-tahun sebelumnya either i7 atau yang i5 juga sama aja cuman kita bahas singkat aja ya ukurannya 15,6 inch beratnya ada di 1,86 kg layarnya 144 Hertz IPS level dan anti-glare keyboardnya enggak ada numpad ada backlit portnya juga biasa aja seperti footage berikut kelihatan kalau portnya ini outdated banget ya ini tuh literally body lama tapi dimasukin prosesor baru lanjut kita lihat speknya yang di kirinya kalian itu i7 12650 dan yang di kanannya kalian itu i5 12450 kalian bisa pause aja untuk baca detailnya harganya sendiri i7 itu di 17 jutaan dan yang i5 itu di 15 juta hampir 16 oke mari lanjut ya kita lihat perbandingannya biar cepat start dari CPU nya dulu yang kirinya kalian itu i7 dan yang kanannya kalian itu ada i5 untuk perbedaan terbesar sendiri ada di jumlah corenya kalau yang i7 itu 10 core 6b core dan 4e core yang i5 itu 8 core 4b core dan 4e core jadi sama ya pertama R15 i7 2130 dan i5 di 992 lanjut ya ke R20 single core i7 lebih unggul pastinya 676 dan i5 di 522 untuk multi core nya sendiri i7 5208 dan i5 di 2316 lanjut kita lihat uji konsistensi CPU nya kita looping 10 kali di R20 i7 rata-ratanya ada di 4341 dan i5 ada di 3852 suhu keduanya mirip maksimal di 70an derajat celcius dengan rata-ratanya di 50an derajat celcius lanjut ke R23 di i7 single core dapat poin 1761 dan i5 nya di 1321 untuk multi core nya i7 di 13546 dan yang i5 perbedaannya agak jauh ya 5797 tapi meskipun poinnya kayak terpau jauh ya di blender sepiu range waktunya itu sama kok yang i7 itu 4 menit 48 detik dan yang i5 itu di 4 menit 44 detik gak lupa kita tes baterainya juga di PC Max 10 seperti biasa mode power di balance wifi nya mati kecerahan layar di 50% i7 dapat di 4 jam 21 menit dan i5 di 6 jam 49 menit lanjut kita lihat ke SSD nya yang i7 atau yang i5 itu keduanya sama aja jadi jadiin satu aja ya 512GB SSD yang read nya itu di 3600an dan write nya itu di 2500an lanjut nih ke RAM nah ini agak beda karena yang di i7 itu 8GB terus yang di i5 itu 16GB alhasil kami tuh upgrade yang i7 jadi 16GB juga biar main game AAA juga bisa jalan seimbang semua ya inilah yang ditunggu-tunggu kita mau lihat performa RTX 4050 yang VRAM nya itu 6GB dan keduanya nih TDP maksimalnya di 45W entah yang i7 atau yang i5 jadi agaknya sih gak full power tapi apakah benar performanya juga tidak full power ya kayak kurang nah kita langsung lihat ya yang pertama di blender GPU i7 itu 53 detik dan yang i5 menang dikit sih di 48 detik rendering premiere single layer 1 menit kartu kartu tanpa efek 4K di i7 1 menit 34 detik dan yang di i5 1 menit 47 detik gak beda jauh kan ya lanjut ke toys gaming sintetis yang pertama 3D Mark Fire Strike i7 15.234 dan yang i5 14.938 lanjut ke time spy 6554 untuk yang i7 dan yang i5 6.659 yang terakhir ada stress test yang pastinya keduanya lolos ya besti 97% dengan suhu yang sama juga keduanya 69 derajat celcius untuk maksimalnya mari kita lanjut masuk ke sesi gaming real yang menyenangkan dan juga menyenangkan untuk aku juga sih ini buat kalian yang udah ngikutin perkembangan dunia Nvidia RTX ini RTX 4050 itu udah disupport sama DLSS apaan tuh DLSS? nah simpelnya DLSS itu AI yang ada di dalam GPU nya ini yang klaimnya itu bisa meningkatin kualitas gambar dan juga fps meskipun TDP nya itu juga gak tinggi-tinggi banget ibarat mobil dia tuh punya kayak nose gitu lah ya jadi kalau nose nya diaktifin pasti auto ngebut nah ini ya aku udah cobain sendiri di kedua laptop laptop ini ya dengan game yang sama juga settingnya sama yaitu rata kanan kalau emang bisa ultra aku ultra in dan juga ini sebelum masuk ya disclaimer dikit ini adalah hasil recording yang full HD karena banyak gamenya jadi kita record ya mari kita lanjut game yang pertama untuk CSGO i7 fps nya ada di 180++ dan kalau idle malah bisa nyentuh 240 fps untuk yang i5 nya sendiri ada di 150an fps yang kedua ada Dota 2 i7 fps nya itu di 130an lebih dan yang i5 itu di kisaran 118 sampai 120an fps lalu lanjut ke game AAA pertama kita ada Forza Horizon 4 ini tuh gak support DLSS ya di settingannya di i7 dapet seratusan fps dan yang i5 juga sama di seratusan fps lanjut game yang kedua ada Far Cry 6 yang ray tracing nya juga nyala ini i7 di 56 fps untuk rata-ratanya dan yang i5 di 60an fps game yang ketiga ada dari Tomb Raider i7 DLSS nya mati 55 sampai 60an fps dan ketika DLSS nya nyala sampai 80 sampai 100an fps agak-agak stabil sih disini cuman beda nih sama yang i5 kalau di i5 DLSS nya mati itu 70 sampai 100an maksimalnya dan waktu nyala dipush terus sampai ke 144 fps lanjut ke game AAA yang terakhir ada F1 2022 ini tuh udah support DLSS nya di settingnya dan ini menarik karena detail banget hasil tesnya di benchmark i7 dengan DLSS nya mati 44 fps dengan total framenya itu 5000an kalau DLSS nya nyala 62 fps total framenya naik ke 7000an di i5 kerasa banget dipushnya DLSS nya mati itu 45 fps yang total framenya itu 5000an tapi waktu DLSS nya nyala jadi 80 fps dengan total framenya naik ke 9000an beda banyak sih sama i7 akhirnya kita sampai ke kesimpulan gitu ya jadi jika aku seorang cilen pribadi ya sebagai pembeli aku harus memilih mungkin aku akan cenderung memilih maksudnya hatiku cenderung 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 memilih i5 karena ramenya tuh udah 16GB dari bawaan tapi kalaupun kalian milih yang i7 sama-sama aja sebenernya ramenya juga masih bisa diupdate meskipun besok-besok juga masih bisa untuk secara performance 11-12 semuanya memberikan hasil yang bagus entah yang di i5 atau yang i7 game triple A bahkan bisa nyentuh sampai lebih dari seratusan fps yang itu luar biasa mengingat TDP nya itu cuma 45W ya ini laptop cocok untuk kalian kalau memang kalian ini gamers gitu ya dan memang perlu sokongan dukungan grafis yang kenceng jadi ini gak akan ada masalah meskipun TDP nya itu gak full power ya sayang sekali sih cuma satu aja fisiknya ini adalah fisik lama jadi mungkin akan kerasa outdated gitu besti tapi kalaupun ada upgrade-an sana-sini dari luarnya pasti harganya juga akan cenderung naik sekian video perbandingan kita kali ini kalau kalian mau lihat laptop ini secara langsung mampir ke jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang atau boleh mampir ke e-commerce kami kalau kalian dari luar kota atau mau beli online terus juga don't forget to follow our social media biar gak ketinggalan update terbaru dari Kalosestor tulis di kolom komentar kalau kalian pilih mana i7 atau yang i5 boleh bantu like juga subscribe juga biar kami lebih semangat bikin konten untuk kalian that's all guys see you on the next video bye bye